Intro Halo kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng Kali ini kita bahas sebuah film Korea yang berjudul Dude In Me Pada plot cerita, apa jadinya jika bos gangster yang sangar dan kejam terjebak dalam tubuh remaja SMA yang culun? Cerita dimulai saat Jan Pansu seorang gangster yang ditakuti bersiap-siap akan pergi ke kantornya Seorang bawahannya melaporkan jika pengusiran para penyewa Mol Jung Won tak berjalan mulus Satu unit toko tukang kayu tak mau untuk diusir dari tempat tersebut Alhasil, Pansu menyuruh untuk menyelesaikan segera kasus itu Di sebuah toko kayu milik ayah Dong Yun bernama Jong Ki Kedatangan kaki tangan Pansu untuk mengusir mereka dari tempat tersebut Jong Ki dianiaya dan dipaksa untuk mendatangani surat persetujuan yang dibuat oleh gangster tersebut Sementara Pansu kedatangan Bos Yang yang meminta jatah kantor Chung Do agar segera diserahkan padanya Karena mereka telah menunggu untuk mendapatkan tempat itu selama enam bulan Karena tak disetujui Pansu, akhirnya mereka terjadi perang mulut Pansu mendatangi ketuahan guna mendapatkan kejelasan tentang status Chung Do Siang harinya Pansu memandangi kantor Chung Do dari parkiran saja Mereka telah menunggu kesempatan itu selama 18 tahun Pansu yang melanjutkan perjalanannya untuk makan di sebuah kedai Di kedai tersebut dia bertemu dengan Dong Yun yang suka makan banyak namun dompetnya tertinggal Akhirnya Pansu bersedia membayarkan makanan Dong Yun Setelah meninggalkan kedai tersebut Dia harus terjebak oleh sebuah truk sampah yang harus berhenti guna mengambil sampah-sampah itu Karena lama akhirnya Pansu turun dari mobilnya dan membakar rokoknya Pada bagian lain di atas gedung Dong Yun sedang dibuli oleh kawan-kawannya Sepatunya ditaruh di ujung tembok atap gedung tersebut Karena tangannya tak dapat meraih sepatu miliknya Dia memaksakannya Akhirnya dia terpeleset dan terjatuh dari atap gedung itu Kejatuhannya itu rupanya menimpa Pansu yang sedang berdiri di bawah gedung Sehingga mereka berdua terpaksa dibawa ke rumah sakit Saat tersadar dari pingsannya Dong Yun bertingkah aneh Dia menjadi seorang pemberani Ternyata jiwa mereka berdua tertukar Dong Yun menjadi seorang Pansu sang pemimpin gangster Sementara Pansu masih tak sadarkan diri Tingkah Dong Yun membuat sang ayah terheran Dia yang tadinya pendiam kini menjadi pria kasar yang berani menegur ayahnya Tingkah keanehan anaknya ini dikeluhkan oleh ayahnya dan memberitahukan kepada temannya Dong Yun teringat jika pria yang tertimpa dirinya itu adalah orang yang sama yang telah membayarkan makanan di kedai saat itu Berita jatuhnya Dong Yun menghiasi berita di televisi Ternyata berita tak sadarkan diri Pansu membuat keberuntungan untuk bos yang memang berselisih dengannya Pada bagian lain Dong Yun mendatangi rumahnya Namun karena sesingnya berubah tentu membuat istrinya terkaget Dia menyangka ada perampok yang memasuki rumahnya itu Walau Pansu yang berwujud Dong Yun telah menjelaskannya Namun sang istri tak mempercayainya Alhasil Dong Yun dibekuk oleh sekuriti di rumah itu Di kantor polisi Dong Yun dimintai keterangan dengan tuduhan berusaha mencuri makanan di rumah tersebut Namun karena dia masih di bawah umur sehingga dia hanya mendapatkan peringatan saja Di rumah sakit Dong Yun mendatangi kamar Pansu Dia berusaha agar jiwanya bertukar kembali Pansu yang telah mati suri tak sadar-sadar juga Tingkahnya membuat mancul asisten Pansu menjadi marah padanya Sehingga Dong Yun kabur dari tempat itu Di rumahnya, Yong Ki meyakinkan Dong Yun jika itu adalah rumah mereka Selain itu, sang ayah menyediakan makanan untuknya ini yang selalu mukbang Walau awalnya Dong Yun terkaget melihat makanan yang begitu banyak yang harus dilahapnya Saat memasuki kamarnya, dia masih terlihat bingung dengan pajangan-pajangan yang terdapat di kamar tersebut Hari pertama datang ke sekolah, Yong Ki mengantarkan anaknya untuk bertemu dengan kepala sekolah Lagi-lagi tingkah Dong Yun membuat keduanya jadi terheran Tetapi sang ayah dapat meyakinkan kepala sekolah jika anaknya itu mengalami amnesia setelah jatuh dari atap gedung Akhirnya Dong Yun kembali ke kelasnya Di kantin, Dong Yun yang tak memiliki teman asik dengan makanannya Namun dia merasa terganggu atas tindakan teman-temannya yang sedang membuli Hyun Jung Tegurannya ini membuat Tae Wook marah Namun perselisihan itu terhenti saat guru datang ke kantin Sepulang sekolah, Tae Wook merasa urusannya dengan Dong Yun belum selesai Sehingga mereka melanjutkan pertengkarannya Namun apes bagi Tae Wook, dia tak menyangka jika Dong Yun yang dulu hanyalah pelajar culun Yang selalu dibuli dan diperas, kini tiba-tiba menjadi seorang yang pemberani Dengan tak ragu-ragu dia menampol Tae Wook Kejadian itu disaksikan oleh teman Dong Yun bernama Kim Jae Esok harinya, Kim Jae di toilet diancam jika dirinya akan dilecehkan oleh Tae Wook dan kawan-kawan Karena takut kejadian kemarin tersebar luas Namun tak diduga Dong Yun berada di dalam toilet yang sama Sehingga dia mendorong Ki Jae yang menyebabkan Tae Wook dan kawan-kawan terjatuh Selain itu, Dong Yun mengambil ponsel milik Tae Wook Di kamarnya, Dong Yun melihat video yang terdapat di ponsel Tae Wook Dia melihat kisah dirinya yang menyebabkan terjatuh dari atap gedung itu Pada bagian lain, istri Pan Su sedang bermesraan dengan seorang pria Rupanya mereka ada hubungan tersembunyi Namun kesempatan itu dimanfaatkan Boss Yang untuk mendapatkan kelemahannya Dengan menunjukkan foto-foto kemesraan mereka Karena jika sampai sang ayah atau ketua Han mengetahuinya Maka tentu akan membuat dirinya marah Kedatangan Dong Yun ke rumah sakit untuk menemui Pan Su Dicegat oleh Man Chul yang menjaga kamar bosnya Tetapi Dong Yun berusaha untuk meyakinkan Jika dia adalah bosnya yang lagi tak sadarkan diri Dengan menyebutkan ciri-ciri dan apapun informasi mengenai dirinya Sehingga Man Chul yakin jika Dong Yun adalah benar bosnya Sepulang sekolah Dong Yun menemui Hyun Jung untuk memberikan bonekanya yang tertinggal Namun Dong Yun harus terkaget setelah melihat ibu Hyun Jung bernama Mi Sun menghampiri mereka Eh ternyata Mi Sun adalah mantan pacar Pan Su Mereka putus karena Pan Su harus menikah dengan anak ketua Han Dengan refleks Dong Yun memanggil nama Mi Sun Merasa dikurang ajarin dia menabok Dong Yun dan dia pun kabur dari tempat tersebut Dia teringat kisah masa lalunya saat memutuskan hubungannya dengan Mi Sun Di kelas Dong Yun mendekati Hyun Jung dan menjambak rambutnya Ternyata secara diam-diam dia ingin melakukan tes DNA dengan rambutnya itu Singkat cerita laporan tes DNA tersebut menyatakan jika Hyun Jung adalah putrinya bersama Mi Sun Hari-hari selanjutnya di mana Hyun Jung dibully, Dong Yun selalu membelanya Sampai suatu hari Dong Yun berolahraga untuk menurunkan berat badannya Kedatangan Hyun Jung menemuinya untuk ikut bergabung dalam berlatih bela diri dengannya Dan mereka berlanjut dengan berlatih bersama-sama Sampai suatu ketika penampilan Dong Yun telah berubah dan memiliki tubuh ideal Yang tentu menjadi perhatian teman-teman cewek di sekolahnya Malam itu Jong Ki mendapat uang cukup banyak Namun naas di tengah jalan dia dihadang oleh kaki tangan Bo Siang yang menagih hutang padanya Aksi kekerasan itu diketahui oleh Dong Yun Namun saat berkelahi dengan preman itu Jong Ki malah melindungi anaknya sehingga preman itu dapat mengalahkannya Mengetahui Dong Yun dipukuli kaki tangan Bo Siang Man Chul mendatangi dan membuat mereka babak belur Man Chul meminta agar Bo Siang tak lagi menagih hutang Jong Ki yang juga ayahnya Dong Yun Pada bagian lain di kantin sekolah Hyun Jung telah dapat mengalahkan para pembuli teman-temannya itu Mereka terheran mengapa Hyun Jung jadi begitu berani melawan mereka Aksinya ini membuat Dong Yun bangga padanya Di kedai Mi Son, kedatangan pelanggan yang mabuk membuat keresahan yang membuat Dong Yun menegurnya dan berakhir dengan perkelahian Mi Son melihat gelagat Dong Yun dia menanyakan siapa dirinya sebenarnya Karena dia selalu memanggil dengan nama Mi Son Walau sudah diberitahukan tentang dirinya yang bertukar jiwa Namun Mi Son sulit untuk mempercayainya walau berakhir dengan keraguan Dan membuat Dong Yun pergi setelah Mi Son mengancam akan memanggil polisi Sepeninggalnya Dong Yun, dia teringat kisah masa lalunya tersebut Dimana Pan Su saat itu mengajaknya untuk putus Namun dia tak mengetahui jika saat itu Mi Son sedang mengandung Hyun Jung Sepulang sekolah, Hyun Jung diundang untuk datang ke pesta temannya Pesta pun dimulai, Hyun Jung datang sendirian Sementara Dong Yun menemui Mi Son di sebuah restoran Karena Dong Yun nyosor mencium Mi Son Tentu membuat Mi Son marah dan menamparnya Hal ini membuat kesalahpahaman diantara mereka Dong Yun menerima telepon dari seseorang yang memberitahukan Jika Hyun Jung dalam bahaya di dalam pesta tersebut Dia pun segera bergegas untuk menjemputnya Sesampainya di depan rumah temannya itu Dia langsung melumpuhkan kedua penjaga rumah tersebut Dan berhasil menerobos masuk ke dalam pesta Tentu hal ini mengakibatkan keributan Mereka pun saling berkelahi Dan pada akhirnya Dong Yun berhasil mengajak pergi Hyun Jung dari pesta tersebut Hari itu di rumah sakit dijaga oleh para pengawal ketua Han Sehingga Man Chul tak boleh berada di rumah sakit Man Chul memberitahukan Dong Yun jika ada rumor yang memojokkan dirinya Ketua Han mengetahui jika Dong Yun telah menggelapkan uang perusahaan sebesar 3 juta dolar Itu dikarenakan oleh istrinya yang bekerja sama dengan bos yang untuk menjatuhkannya Kedatangan Man Chul menemui ketua Han untuk memberikan surat jawaban dari Pan Su Hyun Jung mengetahui kedekatan Dong Yun dengan ibunya Tentu hal ini dikarenakan kesalahpahaman Esok harinya Mi Son menemui Dong Yun dan memarahinya Karena dia telah membuat Hyun Jung mencurigai dirinya Tak disangka perbincangan mereka ini diketahui oleh Hyun Jung yang membuatnya terheran Apalagi yang sedang mereka bisarakan Patalnya lagi Dong Yun mengungkapkan cintanya kepada ibunya tersebut di hadapan Hyun Jung Yang tentu membuatnya kecewa dan pergi begitu saja Bos yang mendatangi Pan Su di rumah sakit Namun dia dikejutkan saat Pan Su telah tersadar dari komanya Sehingga dia jatuh pingsan karena tersandung Pan Su yang telah sadar pulang ke rumahnya Tentu membuat Jong Ki merasa heran karena dia tak mengenal Pan Su Waktu yang bersamaan kedatangan Dong Yun ke rumah itu menjelaskan masalah yang terjadi di antara mereka Cerita tertukar jiwa ini pun tak dipercayai Jong Ki Pada bagian lain, Bos yang memarahi istri Pan Su yang telah mengacaukan rencananya Sejak sadarnya Pan Su, Dong Yun mengajaknya untuk menemui Mi Son Tentu membuat Mi Son terkejut Pan Su meminta maaf atas kesalahan di masa lalu yang telah memutuskan hubungan mereka Sementara dia tak mengetahui jika Mi Son sedang mengandung anaknya Namun reuni mereka tak berlangsung lama Karena Bos yang berserta kaki tangannya datang ke tempat tersebut Bos yang dibuat terheran karena Pan Su Kini tak lagi menjadi ketua gangster yang ditakuti Dia memohon agar tak dibunuhnya Pertemuan mereka menyebabkan mereka jadi berkelahi Dong Yun yang dapat dilupukan oleh kaki tangan Bos yang membuat Mi Son terpaksa mengancam mereka Dan akan meledakan tempat itu dengan gas tabungnya Tentu membuat Bos yang dan kaki tangannya segera kabur dari tempat tersebut Mi Son yang mengeluh setelah 17 tahun Dia ditinggalkan oleh Pan Su dan harus berjuang membesarkan Yun Jung sendirian Kini mereka tak menyangka pertemuan ini akan membuat mereka berkumpul kembali Pada bagian lain istri Pan Su menemui ayahnya Ketua Han menyerahkan surat yang dibuat oleh Pan Su jika anaknya itu telah bersekongkol dengan Bos yang Ternyata hubungan gelap mereka telah diketahui oleh ketua Han Yang tentu membuat anaknya itu tak bisa berkelit lagi Kedatangan Pan Su yang berjiwa Dong Yun membuat takut untuk bertemu dengan ketua Han Dia dibekali dengan mikrofon agar berbicara sesuai arahannya Tak diduga ketua Han mempercayai dan akan menyerahkan harta dan perusahaan Han Ho Group sebagai pewarisnya Tentu hal ini mendapat protes dari istrinya Pan Su Dia mengungkapkan jika Pan Su telah memiliki anak bersama wanita lain Dan menuduhnya telah berselingkuh Namun di tengah pembicaraan tersebut Mikrofon itu mengalami gangguan Sehingga dengan terpaksa Pan Su berbicara apa adanya Dan pernyataan ini dijelaskan oleh Pan Su Jika hubungan mereka ini terjadi sebelum perkawinan dengan istrinya tersebut Selain itu dia tak mengetahui jika pacarnya saat itu sedang mengandung anaknya Kini dia bertemu kembali dengan mantan pacarnya itu Setelah mengalami kecelakaan yang membuat dirinya koma Pan Su tak mengharuskan jika dia mendapatkan warisan dari mertuanya tersebut Karena dia tak ingin menyesali kembali yang telah meninggalkan mantan pacarnya Di luar perkiraannya dengan legowo ketua Han tak ingin ikut campur dalam pengambil keputusan Pan Su Dia menyerahkannya pada Pan Su apa yang hendak dilakukannya Setelah pergi dari pertemuan tersebut Dong Hyun menyambutnya Dia tak menyangka jika Pan Su lebih jantan dibanding dengan dirinya Namun tak diduga Jae Hee yang kesal pada Pan Su Dia melarikan mobilnya dengan sangat kencang Sehingga Dong Hyun yang mengetahui hal itu mendorong Pan Su agar tak tertabrak Namun apes dirinya malah tak selamat Dia tertabrak mobil Jae Hee Di dalam mobil ambulans Dong Hyun berpesan agar Pan Su dapat menjaga putrinya Sementara di rumah sakit Dong Hyun mengungkapkan jika dia adalah ayahnya Lagi-lagi tentu membuat Hyun Jung terheran Dong Hyun yang pingsan membuat Pan Su ikut-ikutan pingsan Dokter segera melakukan operasi terhadap Dong Hyun 6 bulan kemudian Di sekolah anak-anak yang suka membuli telah dipindahkan Sementara kedekatan Dong Hyun dan Hyun Jung menjadi perhatian teman-temannya Mereka tak mengetahui status dari kedua orang ini Film ditutup dengan berkumpulnya Pan Su, Jong Ki, dan Man Chul Untuk sama-sama mengelola kedai milik Nishol Terima kasih telah menonton!